Intro Romo Suhaji hari ini kan Romo ulang tahun Ya ya betul Ulang tahun imamat ke 50 Bagaimana perasaan Romo saat ini? Ya senang lah Karena dapet perhatian dari banyak orang Kemarin saja di kisah saya Di belitar ya? Selorok sumber kulon Itu saya diarak dari rumah ke gereja Orang-orang kanan kiri melihat Ya senang waktu itu juga Senang ya? Seru? Tapi bagi saya pribadi dalam hati Ya sebetulnya saya ini tidak mempunyai Apa namanya itu? Perhatian Maupun jasa bagi gisa saya Yang berarti Pertanyaan kedua Romo kan di Santa Peranmari Gresik ini sudah berapa puluh tahun? Sejak tahun 60 60 wow Di Gresik? 22 tahun 22 tahun Gimana perasanya selama lebih 20 tahun disini? Ya sebetulnya enggak ada Apa namanya enggak ada masalah Satupun Cuma kadang-kadang saya ini Bertanya atau menawarkan kepada Romo Penjia maupun Uskop Mengapa saya kok tidak dipindah-pindah? Oke Apakah baik bagi umat? Kalau Uskop itu sejak dulu sudah mengatakan Kamu tinggal disini saja sepanjang hidupmu Abadi berarti ya Disini jadi Romo Abadi selamanya Karena ada hubungan dengan Romo Uskop itu Romo Sutekno itu sejak muda Itu kami berdua itu seperti Apa ya Sahabat Karib Gimana saling tolong-menolong Selama Romo 50 tahun menjadi imam itu Pengalaman apa yang paling enak Dan pengalaman mana yang paling tidak enak? Boleh dibilang hampir semuanya itu enak lah Tapi namanya orang tidak enak itu mesti selalu ada Terutama ketika saya sakit Tidak sembuh-sembuh Biar kaset itu Buminya menjaga itu sampai Komot istilahnya ya Dan perawat-perawat juga Selalu ketemu yang sama Itulah penderitaan saya Dimana lahir badin itu saya Istilahnya mempunyai keprihatinan Jadi karena sakit ya? Sakit Yang tidak sembuh-sembuh Pengalaman paling enak yang mana? Di parokimana? Di Blitar Di Gresik Atau di Bojonegoro Bojonegoro kan Romo pernah kan? Iya Rata-rata ya sama lah Namanya orang itu Apa namanya Tidak terlalu ada tekanan enak Tidak enak Cuma di Gresik ini Karena sekian lamanya Itu kerasan Jadi orang itu Kalau terlalu lama di satu tempat Itu bahaya Bahwa dia itu Seakan-akan terpikat Terpanjang di tempat itu Sehingga Baik Kalau Uskup maupun CM itu Memindah-mindahkan Supaya tidak terpanjang kepada orang Maupun tempat tertentu itu Sehingga nanti Kalau dipindah itu sukar Banyak Romo yang Menerita Itu dipindah sukar Tadi itu Mengeluh keluar Dan lain-lain Saya ini kan 22 tahun Hanya karena sudah tua Ini ya saya pasrah-pasrah saja Begitu Tapi disini bahagia kan Romo? Ya senang Karena banyak sahabat Banyak teman ya Betul Sekarang Romo mau Bilang apa nih Sama umat yang sudah Romo gembalakan Misalnya Mereka nanti menonton Romo Di video ini Apa yang Romo sampaikan Kepada mereka? Ya saya Selalu mempunyai harapan Umat di Blitar Di seluruh parokis Ya maupun disa saya Juga di Gresik ya Gresik yang sekian puluh tahun itu Saya mengharapkan itu Supaya Ada Yang ikhlas Itu Menyerahkan anaknya Kepada gereja Oke Sebagai Biarawan Maupun sebagai Imam Karena Itu Banyak yang dipanggil Sedikit yang dipilih Kata Injil itu Sehingga kalau kita Tidak mampu Tidak mau mengiklaskan Nanti Nanti Hap Peace Terima kasih Terima kasih telah menonton!